Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Beberi syukurkan Allah SWT hari ini berikan sesuatu berita saya bisa memberikan sedikit masukan dan kritikan terkait konstelasi politik atau penyelenggaran pemilu yang akan dilaksanakan sebentar lagi itu 9 Desember yang pertama dari kami sebagai Satuan Asli Masa Muslim Indonesia ingin memberikan peringatan dan himbawan kepada pemerintah daerah kemudian kepada penyelenggaran pemilu pengawas atau bawah selu dan tak lupa pihak keamanan baik DNI maupun Polri terkait komitmen bersama untuk bagaimana mensukseskan Bilkada yang berintegritas dan sehat artinya kali ini kan kita dihadapkan pada sebuah tantangan saya katakan tantangan kenapa? Bilkada kali ini di adakan di masa pandemi COVID-19 artinya perlu ada effort yang lebih dari pihak penyelenggara dan komitmen dari kesemuanya tadi sudah saya sebutkan untuk bagaimana bersama-sama mensukseskan agar pemilu ini berjalan dengan baik berintegritas dan sehat jangan sampai karena agenda besar ini justru yang berdampak menimbulkan kluster-kluster yang membludak terkait korban atau positif dari Corona seperti itu harapannya masyarakat tidak menjadi korban terkenanya virus Corona kita ketahui bersama anggaran untuk Bilkada ini kan cukup besar ya karena uang itu 97 miliar lebih itu dianggarkan terkait penyelenggaraan pemilu pada tahun ini khusus di masa pandemi artinya selain tadi bagaimana semuanya harus berkomitmen dan tentu harus berkomitmen jika tidak komitmen artinya mereka mencenderai demokrasi kita seperti itu yang kedua ya mereka harus bagaimana menggunakan anggaran yang sudah di berikan ini dengan sebaik-baiknya yaitu dengan cara menyediakan alat pelindung diri terkait keamanan Corona masyarakat yang memilih maupun yang menyelenggarakan itu tidak terkena virus Corona yang kedua tentunya masyarakat pun harus diberikan informasi terkait bagaimana teknis penyelenggaraan prosedur pelaksanaan dari pemilihan tersebut karena hari ini masih sedikit minim sekali informasi terkait hal tersebut nah pemerintah harus sebisa mungkin semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan terkait tahapan-tahapan prosedurnya seperti apa agar pilkada ini berjalan dengan baik dan aman tentunya gunakanlah fasilitas daerah contohnya misalnya diskominfo pun gunakan juga media-media berita yang ada di nasional maupun di daerah tersebut agar mensosialisasikan terkait prosedur tadi teknis tadi untuk penyelenggaraan pemilu yang yang baik yang sehat yang berintegritas seperti itu nah itu sejauh ini minim sekali informasi terkait program-program yang istilahnya konkret terkait kepemudaan terkait kepemudaan bahkan kita itu menunggu undangan dari agar mereka menyampaikan terkait program apa yang mereka tawarkan kepada kami mahasiswa tidak ada diskusi terkait hal tersebut artinya bahwasanya sebetulnya ketika para pasolan itu benar-benar ingin memimpin karawang yang memiliki potensi besar mereka harus menyediakan fasilitasi memberikan apa ruang untuk diskusi terkait hal itu agar program-program yang mereka rencanakan kita bisa pahami kita bisa kasih masukan agar mereka ketika terpilih itu memimpin karawang dengan sebaik-baiknya harapan kami dan saya dan teman-teman juga terhadap pemilu kada kali ini dan ajakan untuk teman-teman mahasiswa yang lain agar lebih apa ya lebih reaktif lebih kritis lebih lebih peduli terkait penyelenggaran pemilu ini karena di pemilu inilah di penyelenggaran pemilu inilah kita akan melahirkan pemimpin karawang kita akan nanti itu dipimpin oleh mereka yang keluar sebagai pemenang dalam konstelas politik ini terutama terkait tadi ya perlunya mahasiswa itu kritis dan apa menggali informasi terkait apa tawaran dari para calon ini untuk memajukan karawang yang lebih baik bukan hanya formalitas saja hanya untuk menduduki sebuah kekuasaan tapi dengan kerja yang nihil minimalis seperti itu sedangkan kita ini khususnya saya sebagai warga karawang yang ingin melihat karawang itu maju dan lebih baik seperti itu dengan potensi yang luar biasa dengan anggaran HPBD yang juga luar biasa tapi kemarin kita belum maksimal seperti itu selamat menikmati selamat menikmati